Nah, apakah benar? Jadi saya lempar ke Mas Adipra ya. Mas Adipra, bagaimana membaca suasana batin PDIP yang terefleksi dari rilis tertulis Mas Hasto, Sekjen PDIP? Ya, saya kira memang tidak bisa dipungkiri. Secara alami ya, sangat terlihat bahwa kader-kader PDIP itu sakit hati gitu ya. Karena merasa ditinggalkan oleh Jokowi menuju pemilu di 2024. Kebersamaan dengan Jokowi hampir 22 tahun lamanya harus berakhir di 2024. Terutama ketika Gibran dan apa namanya yang kemudian bisa berpasangan dengan Pratuk Subianto. Dan itu akan berhadapan-hadapan dengan kader PDIP, Ganjar Paranowo yang sudah diputuskan secara aklamatif sebagai kandidat capres. Inilah sepertinya yang kemudian membuat kenapa Hasto, kemudian Adian Afi Tupulu, kemudian Mas Sinton Masaribu, teman-teman yang lain di PDIP gitu ya. Silih berganti menyatakan kekecewaannya. Ini tentu tidak terlepas kebersamaan yang cukup panjang gitu dengan Jokowi yang satu persatu disebutkan bahwa Jokowi di Solo, kemudian di Jakarta jadi gubernur, dan termasuk jadi presiden. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Syukur tadi, itu adalah sebagai bentuk bagaimana PDIP selama ini memang selalu memberikan privilege dan karpet merah kepada Jokowi. Tapi kenapa kebersamaan yang cukup panjang ini harus berakhir dengan pisah jalan gitu ya, dengan merestui Gibran untuk bersandingan dengan Pak Pratuk Subianto. Jadi saya kira ini adalah ekspresi kemarahan dan sakit hati sebenarnya Mbak yang saya kira secara eksplisit disampaikan oleh Hasto dan teman-teman PDIP yang lain itu satu ya. Yang kedua saya kira memang siapapun di negara ini boleh maju ya, mau anak muda umurnya 35 tahun, mau 20 tahun, bahkan 17 tahun ya. Saya kira itu kabar baik bagi demokrasi kita. Yang ramai itu kan sebenarnya bukan soal Gibran yang bisa maju, Tapi yang ramai itu soal seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu ya mengeluarkan satu keputusan hanya untuk meluluskan langkah politik kelompok tertentu atau figur tertentu. Ini yang sebenarnya menjadi ramai, karena kalau maju-jur sebenarnya munculnya tokoh-tokoh baru di pentas politik, itu adalah bagian dari bonus yang memang selama ini dinantikan oleh begitu banyak orang. Tapi sekalipun kita menanti begitu banyak figur-figur baru, Tapi tentu yang digunakan adalah cara-cara yang demokratis, elegan gitu ya, Menyunjung tinggi suprapresi hukum, dan yang paling penting tidak ada aturan-aturan etik yang kemudian dilanggar. Saya kira di situ letak konteksnya. Oleh karena itu, sekalipun kita sering mendengar pernyataan dari Pak Presiden Jokowi yang mengatakan hubungan politiknya dengan PDIP dan Megawati baik-baik saja, Tapi pernyataan sejumlah elit PDIP yang saya kira bisa kita lihat dalam seminggu ini sangat terbuka dan cukup keras bahkan, Yang mengatakan ada semacam pembangkangan politik, PDIP ditinggalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu adalah suara hati dari lubuk hati yang paling dalam, Karena apapun judulnya, Jokowi sampai hari ini bisa jadi Presiden itu tidak terlepas dari kebersamaannya dengan PDIP. Mungkin bagi PDIP itu Jokowi jadi Presiden ya karena diusung oleh PDIP, bukan berasal dari partai yang lain. Saya kira di situlah kemudian konteksnya yang kita pahami. Ya inilah kemudian realitas politik yang harus kita lihat secara bersama. Betapa apapun tentang kebersamaan, apapun tentang kehebatan seorang Presiden, Ya memiliki hubungan yang rada kurang oke dan kurang kondusif dengan partai pengusunnya, Yaitu hubungan politik antara Jokowi dan PDIP. Saya kira di situ Mbak. Download Metro TV X10 sekarang.